Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya akan coba share lagi ya Ada beberapa tema yang kalau menurut saya sih keren ya yang patut teman-teman coba Oke disini ada tema promotion ya atau promotion ya Ini kalau menurut saya sih dilihat secara detail nanti itu seperti kayak iPhone 14 Pro teman-teman ya Tinggal nanti dikombinasikan aja dengan Dynamic Spot atau Dynamic Island yang lain ya Kalau saran saya sih Dynamic Spot ya Oke nah selanjutnya disini langsung aja kita coba tes ya untuk si temanya bagaimana Terutama juga untuk di bagian nanti di bagian lock screennya Itu ada efek apa teman-teman ya kita coba lihat Seperti biasa disini kita akan gunakan MTZ Tester Langsung aja di klik ya teman-teman Tinggal di klik aja pilih MTZ pilih tema dan ini ada promotion ya Nah promotion langsung aja kita klik dan dia akan langsung menambahkan ya Seperti ini jadi teman-teman langsung aja disini kita coba lihat tema sudah diterapkan kita back Nah temanya seperti ini teman-teman Ini buh IOS banget ya Kita coba seperti ini Seperti ini ya Buat kontrol senternya seperti ini ya Karena ini default Kecuali kita ganti Untuk kontrol senternya ini ke operasi sebelumnya Contoh disini kita coba ganti kontrol senternya dengan kontrol senter yang lama Dia akan langsung berubah atau terbawa oleh temanya Nah teman-teman ya Ini sudah terbawa oleh temanya untuk si kontrol senternya ya Seperti ini Kalau saya sih lebih senang yang baru ya Tampilannya lebih simple gitu kan Nah itu teman-teman caranya tinggal cari aja disini kontrol dan pusat notifikasi Langsung aja disini pusat kontrolnya ganti dengan yang terbaru ya Versi yang ini Jadi nanti berubah lagi seperti ini Sudah blur juga teman-teman Kalau kita masuk ke dalam pengaturan tadi ya Cuman sayangnya disini masih belum bisa tembus ke sistem ya teman-teman Untuk tema ini Malah lebih bagusan yang temanya yang kemarin yang saya share Itu iPhone Max Itu benar-benar tembus akar teman-teman ya Seperti itu Nah kalau ini temanya seperti ini aja ya Oke Langsung disini kita coba masuk ke dalam tema Masuk ke dalam tema Kemudian disini kita cari Kemudian kita coba cari ke tema sini Teman-teman nah disini dia itu akan otomatis ke default seperti ini Kita back aja Kemudian teman-teman disini cari yang namanya Customisasi tema Ke bagian gaya kunci Dan kita coba customisasi Nah disini ada customisasinya Untuk di bagian layar kuncinya teman-teman Oke Kita coba lihat disini Ada rounder corner Ada notch Ini notchnya kita bisa aktifkan Mau yang mana Mau yang ini ya iPhone 12 double Nanti kita coba lihat Kemudian formatnya seperti ini Dan sayangnya disini secara default Untuk dynamic islandnya Disini dia gak ada ya Nah disini gak ada teman-teman Ini ada charging style nya iOS classy katanya ya Seperti ini Avatar Bottom Kamera icon dan lainnya disini ya Seperti ini Jadi gak ada fitur untuk Animasi musik ataupun Dynamic island Di lock screen nya Untuk di versi yang Tema kali ini teman-teman Jadi seperti ini ya Modelnya ya Tuh Assistive touch Oke Seperti ini Langsung aja kita coba ya Lihat tadi kita aktifkan Notch nya ya Di atasnya itu ada notch nya Langsung aja kita keluar Seperti ini ya Untuk tampilannya Kita langsung aja keluar sini Nah teman-teman Lihat Ini mirip banget kan Asli ini Tuh Ini mirip banget Seperti iOS Langsung aja disini Ketika masuk ke dalam Home screen Dia langsung berubah ya Cuman si tampilannya ini Cuman ada di lock screen aja Begitu kita masuk ke dalam Layar utama Dia hilang Teman-teman Seperti itu ya Nah ini seru-seruan aja Teman-teman ya Barangkali ada yang ingin coba Untuk jenis tema iOS pro motion ini ya Oke Jadi seperti itu aja Mungkin teman-teman Saya share aja sih Karena memang Untuk Aplikasi MTC tester ini Hanya sementara ya Kalau misalkan Ingin permanen Itu Kita kuncinya Harus surut dulu Nanti Si tema-tema Yang ini Itu dimasukkan Kedalam Tema Bawaan Jadi Teman-teman nanti Kalau suatu dirutkan Kita bisa mengakses Data system Nah nanti Di si file yang ini tuh Yang file mpz ini tuh Diekstrak ya Diekstrak filenya Kemudian nanti Dimasukkan Filenya Bergabung Dengan tema-tema Yang sudah tersimpan Disini Langsung masuk Kesini nanti ya Nah Ke tema-tema Yang kita Waktu di Android 10 Kalau gak salah Waktu itu Kita masih bisa Setting Ataupun Tambahkan Tema-tema Yang ada disini Dikopikan Ke hp yang lain Yang sama-sama Menggunakan Android 10 Itu saya sudah Buat tutorialnya Teman-teman di channel Wahyu Zekta Kalau gak salah Yang tema itu ya Tema Blackshack Yang ada Hujannya tuh Seperti itu Itu waktu di Android 10 Itu bisa Teman-teman Diekstrak Karena Akses ke Sistemnya itu Tidak dibatasi ya Kalau sekarang Di MIUI Sorry Di Android 11 Dan Android 12 Itu dibatasi Banget teman-teman Untuk mengakses File system Jadi sangat sulit Disitu Harus di root dulu Kalau mau Seperti itu ya Nah disini mah Gak ada salahnya ya Kita coba Kita tes Support gak Ini di hp kita Kalau masalah Tema-tema Sebetulnya Di bawahan Di sini ya Di temain Itu banyak banget Tema-tema Keren-keren Nah teman-teman Asal bisa cari Pilih Yang sabar Pilih Tes-tes dulu Download Gimana yang Teman-teman menarik Itu bisa di download Disini Ada yang berbayar Juga teman-teman Ini keren-keren Pokoknya temanya Di MIUI Oke jadi itu aja Mungkin teman-teman Di video kali ini Terkait Pembahasan Tema Dengan menggunakan File MTZ Ada juga Sebetulnya disini Tema-tema lain Selain yang Promotion ini Ada banyak Teman-teman ya Contoh Disini MTZ nya ini Sudah gak ada ya Kita coba Lihat dulu ini Back Nah ini ada IOS 15 Mode Dan juga ada IOS Nah disini ada IOS 15 Mode Dan juga ada IOS 16 Konsep MTZ Nah ini Sudah gak ada Di Aplikasi Tema Bawaan Kalau di search Ini udah gak ada Teman-teman Nah ini Kalau kita pakai Ini juga keren kok Nanti kalau teman-teman Ingin coba Nanti saya akan simpan ya Link download nya Untuk tema-tema Yang ini ya Kemudian juga IOS 16 Ini kita coba dulu Barusan yang IOS 15 Kita coba lihat Nah Yang IOS 15 Seperti ini Tampilannya teman-teman Tuh Ya Tampilannya Seperti ini Kemudian Kalau kita coba Lihat widget nya Ada gak nih Ada nih ya Nah Widget nya ada Yang ini Seperti itu ya Ini IOS Yang IOS 15 Oke Selanjutnya Disini kita coba Satu lagi MTZ Yang IOS 16 Oke Sekitar Pilih MTZ Dan ada IOS 16 Kita coba pilih Coba terapkan Oke Ntar Kita coba lihat Nah ini tema Sudah diterapkan Kita keluar aja Nah temanya Seperti ini Ini ada Banyak juga nih Ini hapus aja lah Jangan terlalu banyak Ini juga kita bisa Atur ya Tuh Bisa kita buat Blur Kita bisa ganti Jenis Wallpaper nya Disini ya Dengan menggunakan Yang ini Kita bisa buat Blur juga Ini dock nya Kita mau aktifin Atau tidak Exit ya Ini juga kita bisa Ganti-ganti Mau pakai jam Mana tadi jam Nah Mau pakai jam Ini pakai ini Bisa teman-teman Seperti itu ya Ini untuk IOS 16 Kalau kita coba Lihat lock screen nya Seperti ini ya Ini juga sudah Otomatis keluar Untuk Notch nya Seperti itu Teman-teman Ini IOS 16 Seperti ini ya Oke Jadi seperti itu aja Mungkin teman-teman Untuk video kali ini ya Mudah-mudahan ada Informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton